Halo kalian para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan xiaoyan Bajigur sebelah singkong bakar udah pada siap Kuyulah kita kancutkan perjalanan xiaoyan Cerita masih berkancut dengan xiaoyan yang pada saat ini sedang duduk bersantai di kediaman hua buyu Tak lama setelah itu hua buyu pada saat ini segera menghampiri xiaoyan Hingga pada akhirnya mereka berbahasa basi santai dan berbincang-bincang Setelah ramah tamah dan basa basi busuk hua buyu pada saat ini Segera berkata bahwa ia pada saat ini belum mengetahui nama dari saudara Izinkan ia pada saat ini memperkenalkan diri bahwa ia adalah master dari bintang merah Selain itu saudara juga bisa menyebutnya dengan sebutan hua buyu Mendengar hal tersebut xiaoyan juga berkata sambil tersenyum sambil memperkenalkan diri bahwa ia bernama xiaoyan Hua buyu pun merenung sejenak setelah mendengar nama belakang dari xiaoyan Setelah itu hua buyu pun bertanya apakah mungkin saudara laki-laki berasal dari keluarga xiaoyan Xiaoyan pada saat ini secara alami mengerti yang dimaksud dengan keluarga xiaoyan oleh hua buyu ini adalah keluarga xiaoyan yang berada di dunia tingkat atas Pada akhirnya xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa xiaoyan hanya berasal dari alam yang lebih rendah Keluarganya memang keluarga xiaoyan tetapi seharusnya bukan keluarga xiaoyan yang dikatakan oleh saudara hua buyu Mendengar hal tersebut hua buyu pun menganggukkan kelapanya sambil tersenyum Setelah itu ia kembali menatap ke arah xiaoyan dan berkata ternyata saudara xiaoyan tampaknya sangat pandai mengendalikan api Ia berpikir intensitas api dari saudara xiaoyan ini sangat mirip dengan dewa dari api kuno Dewa api kuno ini berasal dari alam yang lebih tinggi dan kekuatannya tidak perlu ditanyakan lagi Mendengar apa yang dikatakan oleh hua buyu xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya Ini bukan pertama kalinya xiaoyan mendengar nama dari alam ini Guru dari kedua anaknya adalah king zi yang merupakan orang dari klan dewa yang kuno Namun xiaoyan pada saat ini masih tetap rendah hati dan berkata hanya saja xiaoyan cukup beruntung untuk memahami jalan api Namun meskipun begitu secara alami tidak mungkin untuk membandingkan kekuatan xiaoyan ini dengan orang-orang kuat di tingkat atas Hua buyu pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini kembali berbicara kepada xiaoyan Hua buyu berkata sepertinya pemahaman saudara xiaoyan tentang api surgawi ini sedikit dangkal Jika saudara xiaoyan bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari seorang yang memiliki pemahaman yang cukup tinggi Hua buyu yakin saudara xiaoyan pasti akan bisa naik ke puncak di masa depan Mendengar hal tersebut xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan tidak tahu harus berkata apa Sementara itu hua buyu pada saat ini mengalihkan topik dengan bertanya kepada xiaoyan Apakah saudara xiaoyan berada disini hanya untuk membantu adiknya menemukan void seeds Mendengar hal tersebut xiaoyan pada akhirnya mengangguk Sementara itu hua buyu lanjut berbicara seharusnya sepertinya ada hal lain yang akan dilakukan oleh saudara xiaoyan Hua buyu pada saat ini melihat tampaknya xiaoyan adalah orang yang memiliki depresi dan ia benar-benar memiliki tekat yang kuat Pada akhirnya xiaoyan pun tersenyum masam mendengar perkataan dari hua buyu Xiaoyan pun segera mengangguk dan menjelaskan bahwa xiaoyan akan berpartisi sapi dalam kontes 10 ribu alam Namun hal yang konyolnya adalah xiaoyan bahkan tidak memiliki cukup biaya untuk perjalanan Oleh karena itu xiaoyan harus mendapatkan sponsor dari nona dingyue Hua buyu seketika menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya bertanya apakah saudara xiaoyan benar-benar akan mengikuti kontes 10 ribu alam Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bukankah seharusnya dengan kekuatan dari saudara hua buyu Saudara hua buyu akan bisa ikut serta dalam kontes 10 ribu alam tersebut Hua buyu pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia sebelumnya pernah berpartisi sapi dalam kontes tersebut Namun sangat disayangkan bahkan hua buyu pada saat itu tidak bisa melewati ilusi pertama Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh hua buyu Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa dengan kekuatan dari saudara hua buyu bagaimana mungkin ia bisa gagal Hua buyu pun menghela nafas tak berdaya dan berkata sejujurnya kekuatannya pada saat itu sama dengan kekuatan saudara Xiaoyan pada saat ini selain itu sebenarnya ilusi ini tidaklah sesulit yang dibayangkan ia tidak memenangkan kompetisi pada saat itu mungkin alasannya karena kepribadiannya yang berlebihan sepertinya semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan kekuatan dari hua buyu terlebih lagi meskipun ada banyak kontesan di sana tetapi kebanyakan dari mereka adalah tim dari alam bawah atau menengah mereka semua berada di sekitar kekuatan dosian bintang satu dan terlebih lagi dengan pembatasan usia tidak banyak orang yang menonjol sementara itu ada pun kompetisi seperti kontes 10.000 alam ini mungkin menggoda untuk dunia tingkat rendah dan tingkat menengah tetapi untuk dunia tingkat atas permainan seperti itu tidak diragukan lagi hanyalah membuang-buang waktu mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan menyimak apa yang dikatakan oleh hua buyu dengan sangat serius di sisi lain hua buyu pada saat ini lanjut menjelaskan ia berkata bahwa di kompetisi ini babak pertama tidak tidak terlalu sulit untuk dilewati tetapi setelah memasuki ilusi kedua pada dasarnya ada orang-orang seperti talenta dari semua lapisan masyarakat yang berkumpul bersama dengan begitu akan sangat sulit untuk mendapatkan skor dan memasuki diantara 2000 orang di dalam ilusi setelah ilusi kedua menghilang terutama beberapa murid dari dunia tingkat menengah bahkan mereka memiliki sumber daya yang melimpah kebanyakan dari mereka telah menembus dosyan bintang dua atau bahkan dosyan bintang tiga di bawah pembatasan usia 10.000 tahun kebawah ini bakat dan kecepatan kultivasi sepacam ini sungguh-sungguh sangat menakutkan jika Xiaoyan bisa memasuki ilusi kedua maka sebagian besar musuh yang akan Xiaoyan terhadapi mungkin akan datang dari ruang tingkat menengah sementara itu untuk kompetisi terakhir itu akan mengumpulkan semua petarung top dalam 10.000 tahun terakhir Xiaoyan masih mengagukan kelapaannya hingga pada akhirnya mengucapkan terima kasih karena Hua Buyu telah memberikan detail yang lebih lengkap bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini teringat bahwa Xiawutian pernah berkata jika Xiaoyan bisa menonjol di 10 besar turnamen 10.000 alam Xiaoyan akan dapat memperoleh perlindungan dari beberapa alam yang lebih kuat dan memberi benua dodi lebih banyak waktu Xiaoyan juga pada saat ini sangat penasaran hadiah apakah yang akan didapatkan jika mereka bisa menerobos ke peringkat satu pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan masih belum tahu hadiah apa yang akan didapatkan jika seseorang memenangkan kejuaraan di turnamen ini Hua Buyu pun segera berkata bahwa hadiah dari kontes 10.000 alam ini sangat istimewa hadiahnya sebenarnya diperoleh di dalam ilusi ini setiap 10.000 tahun ilusi semuanya akan berubah namun untuk ilusi ketiga ini berbeda karena ilusi itu adalah ruang tingkat tinggi yang telah lama tertinggal di ruang tingkat tinggi ini ada juga keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya jika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan ini Xiaoyan akan segera dapat menonjol diantara tim-tim lain dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa mendapatkan perhatian dan ketika saatnya itu tiba Xiaoyan benar-benar akan menarik perhatian dari beberapa alam yang kuat dan mereka akan mati-matian memenangkan Xiaoyan banyak alam yang lebih rendah berharap untuk mendapatkan perlindungan dari alam yang lebih kuat karena hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan di alam yang tak terhitung jumlahnya yang kacau ini mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya hingga pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan termasuk salah satunya setelah selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum malu dan pada saat ini menggaruk kelapa belakangnya sementara itu Hua Buyu pada saat ini sedikit tergejut Hua Buyu tentu saja mengetahui dengan jelas kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan berjuang untuk alamnya sendiri pada akhirnya tanpa sadar Hua Buyu segera bertanya apakah saudara Xiaoyan berjuang untuk alamnya sendiri Hua Buyu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi penuh kekaguman sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya mendengar pertanyaan dari Hua Buyu Hua Buyu pun segera lanjut berkata bahwa bakat kultifasi dari saudara Xiaoyan adalah yang terbaik diantara orang-orang yang ia temui sejauh ini mengingat waktu saudara Xiaoyan pasti akan mendapat tempat diantara talenta di masa depan mendengar Hua Buyu yang memberikan evaluasi tinggi kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit malu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu di hadapan Hua Buyu sementara itu Hua Buyu pada saat ini segera kembali bertanya kepada Xiaoyan bisakah ia membantu Hua Buyu jika Xiaoyan setuju maka ia pasti akan memberikan pengembalian yang memuaskan kepada saudara Xiaoyan Xiaoyan seketika terkejut saat mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Hua Buyu dengan kekuatan Hua Buyu apa yang pada saat ini dibutuhkan dari Xiaoyan untuk dibantu pada akhirnya Xiaoyan pun segera menjawab apakah yang harus dilakukan oleh Xiaoyan untuk membantu Hua Buyu mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Hua Buyu seketika melepas ikatan pinggangnya Xiaoyan tercengang sesaat dan pipinya langsung memerah sementara Hua Buyu pada saat ini membuka bajunya Xiaoyan tanpa sadar bertanya kepada Hua Buyu apa maksudnya sementara itu Hua Buyu pada saat ini tidak menjawab dan segera menunjukkan sesuatu kepada Xiaoyan di jantung Hua Buyu Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa ada seperti awan udara hitam awan udara hitam ini perlahan mulai meresap ke dalam tubuh Hua Buyu setengah dari tubuh Hua Buyu diwarnai oleh warna hitam seperti kabut Xiaoyan tanpa sadar segera bertanya kepada Hua Buyu apakah ini adalah racun Hua Buyu pun mengangguk dan dengan cepat segera kembali mengenakan pakaiannya setelah itu Hua Buyu pun segera berkata jika tebakannya benar saudara Xiaoyan adalah seorang alkemis selain itu sepertinya saudara Xiaoyan bukanlah seorang alkemis tingkat rendah dengan kekuatan spiritualnya di keadaan suci dan jalan api jika bukan seorang alkemis maka itu benar-benar sangat dirugikan Xiaoyan pun mengangguk dan tidak menyangkal apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa saat ini seharusnya mungkin Xiaoyan bisa menyempurnakan ramuan kaisar peringkat ke-8 atau bahkan peringkat ke-9 mendengar hal tersebut Hua Buyu pun menganggukkan kelapanya dan berkata sepertinya saudara Xiaoyan sudah menebak apa yang diinginkan oleh Hua Buyu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Hua Buyu dan benar-benar tidak mengerti apa yang Hua Buyu lakukan Hua Buyu adalah master dari bintang merah mengapa ia meminta bantuan kepada Xiaoyan dan apakah tidak ada alkemis yang lebih kuat daripada Xiaoyan di bintang merah ini Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah saudara Hua Buyu ingin Xiaoyan membantu memperbaiki ramuan untuk menghilangkan racun tersebut Hua Buyu pun menatap ke arah Xiaoyan dengan serius dan pada saat ini segera menganggukkan kelapanya Hua Buyu lanjut menjelaskan bahwa racunnya ini berasal dari bintang merah saudara Xiaoyan pasti sudah mendengar mengenai asal-usul dari bintang merah ini dulunya itu adalah inti sihir dari binatang buas kuno sementara master bintang dari generasi sebelumnya dapat menggunakan ini untuk mendapatkan kekuatan yang kuat mereka juga akan ditelan oleh kekuatan ini pada saat yang bersamaan semua master bintang merah tidak akan hidup lebih dari 20 ribu tahun dan mereka akan sepenuhnya diracuni oleh racun ini tidak peduli seberapa kuat mereka mereka tidak akan dapat lolos dari bencana tersebut oleh karena itu pada saat ini Hua Buyu benar-benar sangat ingin menghilangkan racun semacam ini karena ini benar-benar sangat menyakitkan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas panjang Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah jenis racun yang kuat dan sama sekali tidak sebanding dengan racun biasa racun ini terus-menerus mengikis tubuh Hua Buyu siang dan malam Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa dengan kemampuan Xiaoyan Xiaoyan khawatir Xiaoyan tidak akan dapat memperbaiki pil yang dibutuhkan oleh Hua Buyu mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini segera berkata bahwa saudara Xiaoyan tidak perlu terlalu pesimis ia tahu bahwa permasalahan ini sangat sulit tetapi tidak memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikannya ia juga pada saat ini tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian digerogoti oleh racun Sialani ini ia telah meminta beberapa alkemisi yang kuat untuk menanyakan permasalahan ini kepada mereka ia juga akan memberikan imbalan kepada mereka yang berhasil menyempurnakan pil ini dengan hadiah yang besar ia akan membagikan seperlima dari kekuatan bintang merah ini kepada mereka yang berhasil mungkin bagi saudara Xiaoyan hal tersebut terdengar agak gila tetapi izinkan ia memberikan sebuah contoh pada saat ini Hua Buyu berada di dosian bintang 4 dan ia hanya menyerap 1% dari kekuatan bintang merah bukankah jika Hua Buyu mendapatkan seperlima dari kekuatan bintang merah ini akan ada keuntungan yang sangat besar bagi Hua Buyu Xiaoyan benar-benar kaget ketika menegar hal tersebut karena Xiaoyan juga seorang master di alamnya oleh karena itu Xiaoyan mengetahui dengan jelas tentang berapa mengejutkannya membagi seperlima dari kekuatan alam tersebut namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih tidak percaya diri karena kesulitan dari ramuan ini Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sedikit khawatir Xiaoyan lanjut menghala nafas sehingga pada akhirnya segera berkata bisakah saudara Hua Buyu menunjukkan resepnya kepada Xiaoyan Hua Buyu pun mengangguk dan matanya berbinar dan segera mengeluarkan resep dan menyarankannya kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera melihat resep yang diberikan oleh Hua Buyu dan Xiaoyan menyadari bahwa hanya ada tiga bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahan obat yang dibutuhkan sebenarnya tidaklah banyak namun di antara ketiganya mereka benar-benar membutuhkan sumber jantung api Xiaoyan berpikir bahwa bahan mentah yang disertai di dalam resep ini sudah tidak bisa dibilang langka bahan-bahan ini dapat dikatakan sudah hampir punah terlebih lagi dengan jantung api mungkin jantung api ini masih ada tetapi belum tentu keberadaannya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sangat sulit untuk menemukan bahan obat ini sendirian jika bukan karena keberuntungan dan kebetulan bahan obat seperti ini tidak akan bisa ditemukan sama sekali mendengar hal tersebut pada saat ini Hua Buyu pun menganggukkan kelapanya Hua Buyu pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah memperoleh dua bahan obat lainnya pada akhirnya hanya sumber nyala api atau jantung api satu-satunya hal yang belum mereka temukan meskipun ia tahu sangat sulit untuk mengumpulkan bahan obat ini saudara Xiaoyan berkultivasi dengan metode api dengan begitu mungkin benar-benar ada kesempatan bagi saudara Xiaoyan untuk dapat menemukan jantung api ini Hua Buyu pada saat ini benar-benar memiliki harapan yang tinggi kepada Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut dan harus mengakui bahwa kebetulan di dunia ini datang terlalu tiba-tiba Xiaoyan juga pada saat ini melihat ketulusan dan harapan di mata Hua Buyu kepada Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan mencoba yang terbaik jika Xiaoyan menemukan sumber nyala api maka Xiaoyan pasti akan segera membawanya ke saudara Hua Buyu mendengar hal ini Hua Buyu pun sangat gembira dan memutuskan untuk minum-minum santai bersama dengan Xiaoyan pada akhirnya keduanya pun benar-benar mabuk dan tidak sadarkan diri di tengah-tengah perbincangan santai mereka kali berikutnya Xiaoyan terbangun Xiaoyan pada saat ini sudah berada di Fearless Ark Xiaoyan melihat sekeliling dimana ada anggota dari timnya begitu juga dengan Bing Yue Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Ding Yue mengapa Xiaoyan pada saat ini berada di sini Xiao Zhan pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ia telah menggendong Xiaoyan untuk melarikan diri dari Hua Buyu Ding Yue juga pada saat ini menjelaskan bahwa mereka harus memanfaatkan Hua Buyu yang sedang tepar untuk kabur mereka pada saat ini harus menemukan poidsit dan jika Hua Buyu terbangun mereka tidak akan memiliki kesempatan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan tidak bereaksi tampaknya pada saat ini alkohol masih menyelimuti pemikiran Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa pasrah kepada Ding Yue sementara itu tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi Ding Yue juga langsung mengendalikan Fearless Art dan melarikan diri dengan cepat mereka pada akhirnya meninggalkan bintang merah dengan kecepatan tercepat dan menghilang dalam waktu singkat namun tak lama setelah itu ternyata Hua Buyu pada saat ini digantung di atas langit bintang merah alkoholnya juga sepertinya masih belum menghilang dan ia menatap ke arah Bahtera yang menghilang Hua Buyu menggelengkan kelapanya tanpa daya dan berkata perlahan bahwa gadis ini benar-benar ceroboh sementara itu kembali ke Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini sudah berada di dalam Bahtera Ding Yue perlahan-lahan melihat peta bintang laut yang berada di atas meja ia memikirkan cara mengambil rute selanjutnya dan cara meningkatkan peluang untuk bertemu dengan Void Siege akhirnya Ding Yue pun berkata bahwa ada jejak Void Siege di sekitar sini dan itu pasti tidak jauh dari mereka makhluk itu sangat besar dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menemukannya mereka pada saat ini harus pergi ke utara bintang merah terlebih dahulu di mana medannya sangat terbuka seharusnya di sana juga akan ada lebih banyak monster Void Siege jumlah makanan di sana juga benar-benar sangat banyak oleh karena itu mereka pasti akan berkerumun di sana mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya tiba-tiba lambung kapal terguncang Xiaoyan pun berdiri tiba-tiba dan memandangi lautan ketiadaan sebelum akhirnya Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan menatap ke arah tempat gelap di bawah dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera tersebar meskipun kekuatan deteksi ini terbatas di ruang tersebut namun Xiaoyan masih bisa merasakan keberadaan dari Void Siege Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa mereka tidak perlu mencari Void Siege sepertinya pada saat ini mereka benar-benar beruntung karena mereka bisa bertemu langsung dengannya setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Longyi dan memutuskan untuk memastikan hal tersebut Xiaoyan bertanya kepada Longyi apakah benar yang baru saja Xiaoyan ungkapkan mendengar hal tersebut Longyi pada saat ini mengerutkan kening ada aliran udara yang kuat yang menduru di bawah kapal hingga pada akhirnya Longyi berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayah memang benar ini benar-benar keberadaan dari Void Siege pada akhirnya dengan konfirmasi dari Longyi ini Xiaoyan seketika menjadi lebih berhati-hati di lautan ketiadaan yang gelap ini jika mereka tidak berhati-hati dan tersedat ke dalam perut Void Siege itu benar-benar akan sangat mengerikan dan tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri sementara itu di sisi lain pada saat ini Longyi segera berkata bahwa sosoknya tepat berada di bawah mereka Xiaoyan seketika benar-benar terkejut karena keberadaannya benar-benar sangat dekat dengan Xiaoyan Xiaoyan benar-benar takut mereka ditelan oleh Void Siege hingga pada akhirnya memerintahkan Longyi untuk segera berkomunikasi Xiaoyan berkata kepada Longyi bisakah Longyi mencoba apakah Longyi bisa berkomunikasi dengannya sementara itu Xiaozhan juga pada saat ini melihat sekeliling hingga pada akhirnya segera berteriak kepada Xiaoyan ia berkata agar tuan muda Xiaoyan pada saat ini melihat sepertinya ada beberapa bahtera di sana Xiaoyan pun seketika menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xiaozhan Xiaoyan bisa melihat beberapa bahtera Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan berkata tampaknya itu memang seperti bahtera mungkinkah seseorang juga pada saat ini sedang mencari keberadaan Void Siege Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin khawatir karena jika hal itu memang benar pihak lain seharusnya memiliki banyak orang kuat di samping mereka dengan cara ini Xiaoyan benar-benar tidak ingin Longyi mengekspos kemampuan garis keturunannya jika hal tersebut diketahui oleh orang lain bukankah Longyi benar-benar akan diincar oleh mereka terlebih lagi dengan kekuatan tim Xiaoyan saat ini benar-benar akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri sementara itu Longyi pada saat ini segera berkata dengan bersemangat kepada Xiaoyan bahwa ia telah berhasil menghubunginya Xiaoyan sedikit terkejut dan segera bertanya apa yang dikatakan oleh Void Siege ini Longyi pun segera menjelaskan bahwa itu adalah Void Siege yang mereka temukan di kota Kiansing sebelumnya ia berkata bahwa seseorang pada saat ini ingin membunuhnya dan ia sedang terluka oleh karena itu pada saat ini ia memerintah untuk diselamatkan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin terkejut karena ia benar-benar telah terluka dengan begitu bukankah orang-orang yang memaksa Void Siege melarikan diri dan terluka memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan pada saat yang bersamaan di sekitar Xiaoyan pada saat ini tidak hanya satu bahtera yang segera muncul ada empat bahtera yang lebih besar dari fearless art muncul di sekeliling Xiaoyan belasan sosok bergegas keluar dari empat bahtera dan aura yang dipancarkan oleh masing-masing sosok ini menakutkan beberapa sosok pada saat ini melewati bahtera Xiaoyan dan hanya satu sosok yang berhenti perlahan sosok ini mengenakan baju besi dan pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya sosok ini pun segera berbicara dengan sangat agresif tidak peduli apa tujuan mereka datang ke sini mereka harus dengan cepat pergi dari sini dan jika tidak ia akan membunuh mereka tanpa ampun mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya sementara Jing Yue pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan ia melihat pola yang tergambar di baju besi pria tersebut dan berbisik kepada Xiaoyan bahwa itu adalah keluarga Jin Xiaoyan pun menatap ke arah pria tersebut sementara pria itu pada saat ini kembali lanjut mulai berbicara ia berkata bahwa keluarga Jin bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi lebih baik mereka pada saat ini segera pergi karena ia tidak memiliki waktu untuk berbicara dengan mereka sekarang mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dengan ringan dengan tersenyum tipis dan kata-kata yang paling arogan Xiaoyan segera bertanya bagaimana jika Xiaoyan tidak ingin pergi mendengar hal tersebut pada saat ini tatapan dingin segera melonjak di wajah pria tersebut ia memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang hanyalah beberapa orang kecil yang tidak tahu bagaimana untuk bertahan hidup namun pada saat ini ia juga sedikit terkejut berhadapan dengan kelompok Xiaoyan seharusnya ketika seseorang yang lebih lemah berhadapan dengan orang yang lebih kuat mereka benar-benar akan ketakutan setengah mati tetapi setelah mendengar perkataan Xiaoyan ini justru pada akhirnya tubuh dari pria tersebut sedikit terjekut namun ia segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya kembali berkata kepada Xiaoyan jika ia memiliki nyali coba katakan hal tersebut lagi Xiaoyan pada akhirnya dengan masih mengangkat kelapanya kembali mengucapkan perkataan yang sama kepada pria tersebut pria tersebut pun segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian pria itu pun hendak bergegas untuk membunuh Xiaoyan Xiaoyan tetapi ia segera dihentikan oleh sebuah teriakan suara tersebut berkata kepada si pria apa yang pada saat ini ia lakukan cepat datang ke sini karena hal besar ini lebih penting setelah tugas selesai maka mereka akan berurusan dengan makhluk kecil ini berikutnya pada akhirnya pria yang hendak menyerang Xiaoyan pun hanya bisa mendengus dingin dan membatalkan serangannya pada akhirnya ia segera mulai melesat menuju ke dalam lautan ketiadaan orang-orang ini semua menggunakan sumber kehampaan sehingga mereka dapat berpacu dengan bebas di lautan ketiadaan belasan sosok pada saat ini bergegas menuju kedalaman lautan ketiadaan yang tidak berdasar sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandang ke orang-orang yang baru saja pergi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah tujuan dari orang-orang keluarga Xin ini untuk menangkap Void Sheets sementara itu Ding Yue juga pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah kelompok keluarga Xin yang tenggelam di lautan ketiadaan Ding Yue bergumam pasti keluarga Xin pada saat ini akan membayar harga yang mahal untuk hal tersebut namun jika dibandingkan dengan mereka menjual Void Sheets yang sudah mati hal itu benar-benar tidak akan sebanding dan kerugiannya benar-benar lewuh lebih besar sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka pada saat ini ingin membantu Void Sheets mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak keluarga Xin ini juga merupakan salah satu kekuatan teratas di kota Qianxing dengan belasan sosok saja Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura mereka benar-benar sangat kuat di antara mereka yang terlemah pada saat ini telah mencapai tingkat dosian bintang 3 sementara itu yang tertinggi mungkin telah mencapai kekuatan dosian bintang 5 kesenjangan semacam ini benar-benar tidak akan dapat digoyakan oleh kelompok Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan bergumam jika mereka mencoba menyelamatkannya Xiaoyan khawatir mereka akan dimusnahkan oleh pihak lain oleh karena itu pada saat ini bagaimana cara mereka untuk membantu Void Sheets menanggapi hal tersebut Long Yi pun kembali berkomunikasi dan setelah itu segera kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Long Yi menjelaskan bahwa jika mereka membantu Void Sheets Void Sheets akan melakukan apa saja bagi mereka ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi dari aula roh Guntur ia juga menjelaskan bahwa ia hanya membutuhkan setetes esensi darah Long Yi untuk dapat membebaskan diri dari pengegangan orang-orang itu mendengar hal tersebut pada saat ini Long Sitian segera bereaksi dan berkata bahwa darah leluhur negah hitam sangat mendominasi untuk monster semacam ini setetes darah dari Long Yi sudah cukup untuk menguntungkannya tanpa batas oleh karena itu Long Sitian khawatir jika Long Yi memberikannya setetes darah maka Long Yi akan menderita sendiri Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Long Yi setelah mendengar penjelasan dari Long Sitian Xiaoyan lanjut bertanya seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh setetes esensi darah ini Long Yi pun segera berkata bahwa itu tidak terlalu sakit selain itu Void Sheets juga berkata bahwa selama ia bisa keluar dari permasalahan ini ia bersedia memberikan 10 tetes esensi darahnya sendiri sebagai gantinya Void Sheets perlu menelan setetes darah baru yang memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata karena ini permasalahannya Xiaoyan berfikir metode inilah ya 1 tetes darah ditukar dengan 10 tetes esensi darah meskipun mungkin ada celah yang besar diantara esensi darah tetapi jika benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Long Yi dan Long Yi tidak akan terluka mereka pada saat ini benar-benar tidak akan mengalami kerugian mendengar hal tersebut Long Yi juga menganggukan kelapanya dan Xiaoyan menghala nafas lega Xiaoyan benar-benar sangat senang setelah menyadari bahwa setetes esensi darah Long Yi yang akan diberikan ini sebenarnya tidak akan membahayakan Long Yi bersamaan dengan hal tersebut Long Yi pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa Void Sheets benar-benar sangat membutuhkan bantuan mereka sekarang oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh terlambat pada akhirnya Xiaoyan juga menoleh ke arah Void Sheets yang pada saat ini terperangkap oleh puluhan orang yang berada di bawah Xiaoyan pada saat ini masih merasa sedikit khawatir bahwa mereka akan dibalas oleh keluarga Jin ini oleh karena itu Xiaoyan berfikir bahwa mereka pada saat ini memerlukan sebuah strategi Jangan lupa dengan lebih IoT Oh submarine Terima kasih.